Pertengahan Januari tahun ini, bersama rombongan diantaranya puluhan pengusaha asal negeri Sakura, Perdana Menteri Jepang Shinso Abe, datang ke Indonesia. Shinso Abe datang dalam misi perdagangan dan ekonomi. Bukan di Halim, Presiden Jokowi menyambut PM Abe di Istana Bogor. Pasukan berkuda, tentu meriam, dan parade pasukan, serta 5.000 pelajar berpakaian adat turut dalam sambutan ini. Di antara kunjungan ke negaraan lainnya adalah kedatangan Presiden negara tetangga Filipina, Rodrogo Duterte, akhir tahun 2016, tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma jelang malam hari. Kedatangan Duterte dan rombongan disambut Menteri Hukum dan HAM, Yasona Lawli, dan sejumlah pejabat TNI Polri. Presiden Jokowi Dodo menyambut dan menjamu orang nomor satu ini di Istana Negara dan sempat mengajak Duterte berkunjung ke Pasar Tanah Abang. Mundur 7 tahun sebelumnya, atau pada awal November 2010, Air Force One yang ditumpangi oleh Presiden Amerika Serikat ke-44 Barack Obama dan ibu negara Michelle Obama juga mendarat di tanah air. Di Halim, orang nomor satu negeri adik kuasa ini disambut oleh sejumlah pejabat saat itu. Di antaranya Wapres Budiono, Menlu Martin Atalegawa, Dubes Indonesia untuk Amerika Serikat, Dino Pati Jalal, dan Gubernur DKI Fosibowo. Kedatangan Obama ketika itu dalam rangkaian lawatan keempat negara Asia, terdiri dari India, Korea Selatan, Jepang, dan Indonesia, dengan agenda utama kerjasama ekonomi dan keamanan.